Kita ke Rona Marina yang berada di Pelabuhan Merak. Rona, karena sudah diprediksi arus mudik ini yang terjadi dua hari yang lalu, di hari ini apakah masih terpantau padat? Ya, obaikan router keden arus kendaraan yang menuju maupun yang ada di dalam Pelabuhan Merak pada malam hari ini terpantau ramai lancar, di mana seharusnya di belakang saya saat ini terjadi antrean yang panjang, namun ketika kami memantau pada malam hari ini di tepat di depan pintu masuk dari terminal eksekutif Pelabuhan Merak ini ternyata sudah lumayan sepi dan memang ini tinggal mobil-mobil atau kendaraan roda empat saja yang masih menunggu untuk boarding. Dan tadi kami juga sempat bertanya dengan masyarakat yang hadir bahwa mereka yang telah memesan tiket ekspres ini justru berangkat lebih belakangan daripada mereka yang akan berangkat menggunakan dengan kapal reguler di mana mereka menunggu hingga 9 jam, 7 hingga 9 jam mereka menunggu dan belum berangkat juga hingga tadi saat berbuka puasa padahal mereka sudah datang ke pelabuhan ini sejak sekitar pukul 9 atau 10 pagi hari tadi. Mereka juga mengeluhkan karena tidak adanya koordinasi dan juga tidak adanya pemberitahuan resmi kepada para penumpang yang sudah membeli tiket jauh-jauh hari. Dan terkait dengan arus kendaraan yang ada di sekitar pelabuhan Merak ini juga kami pantau bahwa tadi kami sempat mengikuti kepala kantor SAR Provinsi Banten untuk melihat pantauan udara menggunakan helikopter terkait dengan arus kendaraan yang ada di sekitar pelabuhan Merak, pelabuhan Ciwandan maupun pelabuhan Indahkiat. Dan memang arusnya ini terpantau ramai lancar begitu Andro dan yang dikhawatirkan dari tim SAR Provinsi Banten ini adalah justru cuaca yang seringkali berubah ya ini tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas maupun ditakutkan adanya gelombang tinggi yang terjadi sewaktu-waktu begitu. Dan hingga saat ini juga tim SAR Provinsi Banten telah menyediakan sebanyak dua kapal dan juga satu helikopter untuk memantau pada arus mudik dan juga arus balik di mana pada arus mudik ini sudah dipantau dua kali hingga hari ini. Dan bagi pemirsa atau masyarakat yang akan berpergian atau mudik melalui pelabuhan Merak jaga kesehatan, jaga keamanan kendaraan, dan nikmati semangat perjalananmu. Demikian Andro, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rona Marina melaporkan langsung dari pelabuhan Merak dan sebelumnya ada Gila Dali Kalemalang, Bekasi. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Baik, itu tadi pemirsa monitor mudik. Pemirsa monitor mudik berikutnya akan kembali hadir beberapa jam pendatang. Saya Andromeda Rizal mengucapkan terima kasih.